Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman semua sahabat-sahabat bolang dimanapun kalibat video kali ini adalah tempat hotel atau mini hotel yang diarahin dari teman-teman sahabat eksplor yang ada di kudus bangunan ini udah lama banget tidak dipakai atau tidak beroperasi entah sebab apa saya juga kurang paham tapi setidaknya disini saya eksplor bangunannya seperti apa untuk mitos dan misterinya apa yang dibilang dari warga sekitar atau teman-teman sahabat eksplor banyak ceritan-ceritan suara seperti ketawa ataupun yang lain dan ada yang bilang ini tempat sarang kundilannya apapun itu yang bikin sang eksplor menjadi penasaran dan malam ini sang eksplor akan menjelajahin bangunan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati malam buat teman-teman semua selamat berjumlah lagi di channelnya sang eksplor jadi kita mau ke tempat rumah yang dibilang itu sarangnya kundilana aku gak tau sih apa emang itu bener sarangnya kundilana atau bukan saya gak paham karena info dari warga banyak seringnya suara-suara perempuan yang ada di dalam jadi beranggapan itu caranya kuntilanak entah benar apa tidaknya satu rapah disini Cangg esplor gak sendirian jadi Cangg esplor disini ditemani sama anak dari Kudus dia yang ngasih lokasi tempat ini anak dari Kudus oke karena lokasinya emang bisa ya untuk di depan ini sangat rimbuk ditutupin dengan pohon-pohon wow ini lokasinya karena sangat berbahaya Assalamualaikum disini ada miniatur mobil-mobilan wow hello tempatnya kayak gini ini apa masjidnya kayu ini do Hai kata teman saya ini dulunya bekas dipakai semacam hotel atau enggak tahu hotel apa bener banget bener tapi ada ruangan setiap satu kamar atau dua kamar beti ini Hai ada nomornya Oh tiga empat tapi hotel kok kayak gini yuk kita naik ke atas Assalamualaikum sebenarnya bangunan ini masih layak dipakai masih layak untuk dihuni tapi enggak tahu ini pemiliknya siapa dan kenapa bisa terpengkalai di setiap kamar ini ada nomornya tadi nomor 4 5 6 7 8 Hai kayak model kolkosan nih enggak ada kamar mandinya di dalam homestay kamar mandinya cuma untuk umum tapi setiap rumah kosong kok banyak kaki yang mengarah ke pelabon ya Hai apa ada pencuri Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ada di rumah ini tapi tidak tahu seperti ini kondisinya sebenarnya rumahnya ini juga masih bagus banget kemana lagi? ke belakang? ayo lewatnya? lewat tadi untuk tanamannya juga sudah benar-benar full kita langsung ke belakang itu dari anak eksplor kudus yang ngasih lokasi ini jadi kita ditemenin disini dia juga live streaming aku untuk mencoba nge-vlog assalamualaikum aku sangat berterima kasih juga buat sahabat-sahabat yang ada di kudus yang sudah sangat antusiasnya di saat sang eksplor ada di kudus terima kasih banyak semoga kalian semua diberi panjang umurnya sehat selalu kita sempat untuk siang tadi kita tempat untuk kesini untuk cek lokasi sebenarnya aku sebenarnya disini untuk pengennya sendiri tapi mau gimana lagi ya assalamualaikum 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 rumahnya udah kayak gini kalau itu di belakang ini kayaknya udah nggak layak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 lo? waww Assalamualaikum 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 ini kamar mandi kamarnya sudah benar-benar kotor 7 tahun ditinggal sudah seperti ini Astaga ini jumur juga kayaknya ini jelas yang sangat tua suhat 2012 hingga sekarang Halo Wah gue disini awalnya terasa banget Halo terasa banget disini jujur awalnya disini serasa banget ini apa ya Allah ini ada uh perusahaan ular takutnya ada ular bukan kita harus hati-hati buat temen-temen ini adalah hotel yang ada di kudus yang hotel atau kos kosan kayaknya sih seperti itu yang ada di kudus untuk mitos dan lain-lain katanya sih ini adalah sarannya kuntilanak aku udah tahu benar apa tidak tapi emang tempatnya paling berikut yang ada di bawah di belakang ini ini tempat yang paling berikut aku denger suara perempuan denger banget Halo sedangkan temanku tadi enggak ke sini dia enggak berani kesini murah ke belakang Oke kita langsung ke depan di belakang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, tempatnya eh, waduh banyak lalatnya juga, aku nggak tahu ini tempat apa yang ada di belakang. Wah, assalamualaikum, oh ini tempat ujian. Disini nggak ada aset jalannya sama sekali. Bikin hanya sebatas ini ya, yang bisa saya eksplor untuk lokasi ini, karena emang hanya sebuah mitos. Yang terpenting, jangan takut dengan hal semaca kayak gini. Coba saja, yuk kita lanjutlah. Waduh, waduh. Di sini kalau buat acara live streaming, nggak ada jaringan sama sekali. Karena udah dicobain dari tadi. Ini semacam kayak hotel atau homestay ya, yang bertulisan dengan selamat datang yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa saya review. Untuk lokasi ini, yang direkomendasi dari teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di hudus. Mungkin kita akan berlanjut lagi ke lokasi-lokasi yang lain. Jadi untuk malam ini, hanya sebatas ini yang bisa saya eksplor untuk hotel atau apa, nggak tahu ini. Yang dibilang atau mitosnya adalah sarang kuncilan. Tapi bener apa tidaknya, saya perampah. Tapi rumahnya emang udah seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.